Halo guys, berjumpa lagi dengan saya di channel Lewa kita bahas yang itu ya ini, bahas leopard gecko oke, yang kita bahas itu yang kita bahas itu, disini kan udah itu ya panjang jadinya ya jadi, yang kita bahas itu resesif yang kita bahas itu resesif, oke yang kita bahas itu resesif albino, eclipse, murphy pattern blizzard, ya oke disini kita buat baru resesif nah disini udah dikasih tau kan ya resesif itu sesuatu yang belum pasti belum pasti dan kemungkinan bukan kemungkinan dan pasti membawa genetik het heterozygote heterozygote itu apa genetik orang tuanya ya pasti membawa het het itu apa gini gini ya lebih jelasnya ya het itu genetik genetik ortu oke yang kita bahas itu albino albino ada tiga tramper bell rainwater oke eclip 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 eh kebalik ini S ini E kemudian blizzard blizzard kemudian murphy pattern murphy pattern oke contohnya contohnya ya contoh contohnya gimana ya contohnya itu eclip eclip dikali di silang sama albino albino karena disini saya belajar tramper sebelumnya saya juga belajar tramper kalau yang lainnya enggak jadi disini sepengetahuan saya juga albino tramper lebih jelasnya ya tramper anaknya jadi apa oke disini yang kita bahas itu ini kemungkinan eclip di silang sama albino tramper dan dia tidak membawa genetik head itu anaknya bisa jadi kembali ke normal ya normal gini anaknya normal loh kok bisa karena dia tidak membawa genetik head nah tapi meskipun dia normal itu anaknya itu kita bahas itu ditambahi head nya gitu head head nya apa karena disini resesif nah resesif itu wajib kalau head nya itu pasti ada berarti head eclip sama albino tramper head eclip eclip sama tramper plus tramper ya tramper atau bisa disebut eclip plus tramper itu jadi anaknya itu raptor normal head raptor 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 bahasa dari mana itu sudah silangannya dari eclip sama tramper untuk mendapatkan raptor gimana oke untuk mendapatkan raptor seperti ini contohnya eclip head tramper tramper eclip head tramper disilang disilang sama tramper tramper head eclip nah ini kemungkinan besar tramper 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 head eclip ini kemungkinan anaknya itu anaknya itu yang pertama dapat eclip yang kedua itu dapat tramper yang ketiga itu dapat eclip plus tramper bisa disebut dengan raptor seperti ini kalian paham ya meskipun seperti ini kalian bisa ini eclip ini ada pasti ada ada head nya gitu head ada head nya gitu head nya apa disini head karena disini ini anaknya karena anaknya sudah keluar eclip berarti yang gak keluar itu apa dari orang tuanya yang gak keluar itu tramper nah disini tramper oke yang kedua itu anaknya tramper gitu yang kedua itu anaknya tramper oke membawa genetik disini karena keluar anaknya tramper gitu ya jadi yang gak keluar dari orang tuanya apa eclip begini ngerti yang gak keluar eclip berarti begini eclips seperti seperti itu ya contohnya lagi contohnya lagi disini blizzard sama eclip contohnya ini indukannya ya indukannya blizzard disilang 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 sama eclip eclip anaknya seperti apa anaknya tetap normal kembali ke normal ini anaknya tetap kembali ke normal untuk bisa cetak blizzard untuk cetak anaknya ke blizzard eclip gimana untuk anaknya bisa cetak ke blizzard gimana oke berarti indukannya harus blizzard blizzard head eclip eclip disilang sama eclip head blizzard blizzard anaknya seperti apa anaknya anaknya bisa keluar yang pertama itu blizzard blizzard yang kedua bisa keluar eclip yang ketiga itu blizzard eclip eclip nah berarti disini blizzard karena ini blizzard disini blizzard head headnya berarti nah ini anaknya blizzard nah headnya nah dari genetik orang tuanya itu yang yang keluar apa berarti kan ini nurun sama sama yang pertama gitu blizzardnya jadi ininya berarti headnya itu eclip yang gak keluar apa eclip eclip ya eclip yang gak keluar eclip ya misalkan yang eclip ini yang keluar anaknya eclip ya eclip ini yang keluar ini yang keluar dari itu dari anaknya itu anaknya keluar eclip berarti yang gak keluar itu headnya blizzard blizzard nah bang caranya caranya itu apa ya ph gitu sudah head ada ph gitu oke kita bahas disini ini ini udah full semua ya ini sudah full semua makanya disini saya paling males mau menjelasin genetik gitu genetik giku karena panjang banget gitu contohnya ya contohnya misalkan gini induknya itu tremper tremper head oke tremper head eclip ph blizzard disilang sama disilang ya induknya disilang seperti ini biar lebih enak ini saya coret eclip 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 head apa ayo head head mp misalkan head mp mp ph tremper ph itu apa ph itu apa bang itu ph itu possible head disini saya masih belum jelasin ya nah disini genetik orang tuanya nah kalau ph itu possible head pos head gitu pos head jadi itu bisa dibilang possible head itu kemungkinan heterozygote kemungkinan dapat genetik dari bukan orang tuanya dari mbahnya gitu possible head berarti disini genetik gen mbah ya mbah biar lebih jelas gitu ya biar lebih jelasnya gitu nah contohnya seperti ini ph 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 possible head nah yang disini head oke kemungkinan anaknya anaknya yang pasti kita anaknya itu berarti yang pertama anaknya itu kemungkinannya itu tremper oke tremper yang kedua yang kedua eklip eklip yang ketiga ini anaknya sudah kemungkinan ini sudah didapat ini sudah didapat ini sudah didapat oke kita lihat nah kemungkinan dari sini anaknya itu gini ya ini sudah didapat nah yang belum didapat apa mp sama blizzard gitu nah ini bikin susah orang ini tidak bisa ini untuk mendapatkan mp harus harus satunya juga ada mp nya juga gitu nah jadi ini kemungkinan tidak mungkin didapat nah yang ketiga berarti tremper eklip atau raptor raptor itu tremper plus eklip oke nah disini kok tidak bisa didapat bang murphy pattern sama blizzard disini kemungkinan anaknya yang 3 4 5 karena yang murphy pattern ini hanya genetik eklip aslinya eklip dia membawa genetik orang tuanya dan mbanya itu genetik tremper karena disilah sama tremper kemungkinan dapatnya tremper oke ngerti ya karena disini eklip disini juga ada eklip tremper tapi membawa genetik orang tuanya eklip kemungkinan dapat eklip nah disini eklip yang di atas itu kemungkinannya dapat eklip itu besar nah disini kenapa tidak bisa dapat mp sama blizzard blizzard bang oke saya disitu karena disini misalkan disini ini ini kan beda ini yang pertama ini yang pertama ini yang pertama ini yang kedua jadi beda indukan kan berarti beda indukan kan berarti ini kemungkinan untuk dapat mp sama blizzard itu kemungkinannya 0 100% 0 kemungkinannya oke nah seperti itu ya oke untuk cara dapatnya mp gimana dapatnya mp oke langsung saja ya biar tidak pakai lama misalkan gini tremper misalkan tremper disilang sama eh tremper salah 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 head mp mp disilang disilang sama eklip eklipse head mp oke oke yang keluar anaknya itu apa tremper udah jelas yang disini eklip eklipse yang ketiga itu mp nah bisa juga ini mp tremper gitu tremper bisa juga eklip tremper mp eklip oke nah seperti ini ya kemungkinan anaknya seperti ini oke kita belajar headnya dulu ya kita belajar headnya oke disini persilangannya tremper membawa genetik mp tremper induknya tremper membawa genetik mp genetik mp orang tuanya mp yang yang satunya itu eklip membawa genetik orang tuanya murfi patternless oke anaknya misalkan keluarnya seperti ini oke kita membawa head berarti ini head ya bang karena yang keluarnya tremper berarti ini head headnya apa yang gak keluar yang gak keluarnya headnya apa eklip orang tuanya berarti ini kan orang tuanya eklip 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 nah terus possible headnya possible headnya itu mp seperti itu ya lebih jelas jelaskan ya udah ya nah misalkan yang kedua anaknya keluarnya eklip anaknya keluarnya eklip nah dari orang tuanya head itu membawa genetik orang tuanya head yang gak keluar apa dari dari sini dari ini yang gak keluar yang keluar disini yang keluarnya sudah eklip ya berarti kita coret gini eklip yang gak keluarnya apa tremper gak keluar head tremper tremper possible head ini possible head berarti embahnya dia embahnya apa embahnya itu yang ada di head nah head itu jadi possible head jadi mp berarti eklip dia keluarnya eklip orang tuanya eklip membawa genetik tremper kemungkinan membawa genetik mp nah seperti itu nah yang ketiga ini mp keluarnya murphy pattern karena head headnya yang keluarnya dia membawa genetik dari mbanya gitu dia membawa genetik dari mbanya untuk headnya untuk headnya gimana untuk headnya itu berarti head headnya yang keluar misalkan mp kan ya yang keluarnya seperti mp nya genetiknya ini sama ini ya kan yang keluar ini berarti headnya apa dari genetik orang tuanya ini dia gak keluar tremper tremper plus eklip gitu eklip ph nya apa ph nya apa bang ah seperti ini ya ph nya apa ph nya karena ini sudah keluar disini ya headnya karena keluar disini jadi ph nya itu kosong gak ada ph nya gitu oke yang disini murphy keluar murphy pattern tremper headnya apa headnya disini yang gak keluar apa eklip nah disini nah yang kesini murphy pattern eklip yang gak keluarnya apa headnya mp eklip yang gak keluar apa tremper tremper possible headnya apa bang ph nya yang dua ini ph nya karena disini ph nya sudah keluar mp karena mp nya sudah keluar jadi kosong jadi seperti itu oke terima kasih ya jangan lupa like komen dan subscribe nya ya insyaallah ini jelas kalau misalkan kalian gak jelas langsung tanya saja ke saya gitu ya insyaallah saya jawab kalau singkat saya langsung jawab kalau panjang jadi saya buatkan videonya lagi oke terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe bye 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 bye